Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana turut menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka pergantian antar waktu antara MNASIR yang digantikan oleh Rominop. Dalam kesempatan tersebut, Bawako Maulana berharap Rominop dapat menjalankan amanah sebagai anggota DPRD Kota Jambi. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda PAW antara MNASIR yang digantikan oleh Rominop, turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Pengambilan sumpah jabatan Rominop dari Partai Demokrat Kota Jambi ini dilakukan secara Islam dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan, setelah dilantiknya Rominop menjadi anggota DPRD Kota Jambi, dirinya berharap Rominop bisa menjalankan amanah yang diberikan dan dapat membantu masyarakat nantinya. Hari ini saya menghadiri rapat paripurna tentang penelitian Muntar Waktu, pemerintah DPRD Kota Jambi, di mana Bapak Muhammad Masir, yang diberikan oleh Pak Uminop. Saya terima kasih atas nama pemerintah DPRD Kota Jambi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Masir, dalam penganggiannya 4 tahun lebih dari Angkatan Dewan pada periode ini. Itu jasa-jasanya sangat banyak, dan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan beliau. Pada Pak Rominop, saya mengucapkan selamat dari Angkatan Dewan, dan sesama saya jatuh ini, mudah-mudahan bisa menjadikan sempat untuk sumasi pemikiran untuk pembangunan. Sandi Jek TV melaporkan.